Hai Bolobers, ketemu lagi sama Neng Kiti Syamsu di BoloB Top 5 News. Nah, minggu ini kita bakal ngomongin tentang Liga Champions yang lagi seru banget nih. Pasti kemarin kalian nonton kan perempat final Liga Champions? Hmm, kira-kira siapa ya bakal jadi juaranya? Bolobers, pada tau gak sih comeback paling epic atau bahasan kemenangan dalam sejarah Liga Champions? Hmm, buat yang belum tau, yuk langsung cek aja. Yang pertama ada comeback Barcelona melawan Paris Saint-Germain atau PSG. Barcelona yang pada lag pertama dikalahkan oleh PSG dengan skor 4-0 bisa melakukan comeback dengan melibas PSG dengan skor 6-1. Yang kedua ada Ais Roma melawan Barcelona. Klub bola asal Itali yang mendapatkan julukan Serigala ini mampu mendukung Barcelona dengan skor 3-0 pada lag kedua setelah sebelumnya dikalahkan 1-4 oleh Barcelona. Nah, yang ketiga udah pada tau belum, yaitu ada comeback Juventus melawan Atletico Madrid. Comeback terjadi pada lag kedua dengan skor akhir 3-0 setelah awalnya Juventus kalah 2-0 pada laga 16 besar Liga Champions. Bola Lobers, masih pada ingat nggak comeback By Munchen melawan Porto di lag kedua Champions League 2015? Hmm, padahal nggak nyangka kan yang saat itu By Munchen kalah dengan skor 3-1 di lag pertama akhirnya bisa melakukan epic comeback yang sangat epic dengan skor 6-1 loh. Wah, mantelup, mantelup, mantelup. Nah, masuk yang kelima, udah pada tau belum, Lobers? Kajaiban di Istanbul. Bukan kajaiban dunia seperti Candi Borobudur ya, tapi kajaiban yang terjadi saat epic comeback pada pertandingan Final Liga Champions 2005 antara Liverpool melawan AC Milan. Saat itu AC Milan sudah memimpin dengan 3 skor dan diprediksi akan menang, tapi sayangnya Liverpool bisa menyerang balik, akhirnya tertahan tuh sampai di penalti. Akhirnya Liverpool kuas sebagai juaranya. Nah, gimana Bola Lobers? Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kamu soal Liga Champions ya, dan Dewi Fortuna atau keberuntungan yang terjadi dalam dunia sepak bola. Oke Bola Lobers, sampai ketemu di episode selanjutnya. Daaaah! Terima kasih telah menonton!